Pagi selalu menyimpan cerita baru bagi semesta, tak terkecuali bagi keluarga Papu Mayra. Adalah si kecil Heru yang malam. Cucu kedua Mayra ini tiga bulan terakhir tak lagi dapat berjalan normal. Ia sudah tak bisa lagi berdiri. Jika ingin berjalan, Heru hanya bisa mengandalkan jari-jari kakinya yang harus ia jinjit. Itu pun dalam posisi seperti Kondisinya yang demikian membuat Heru tak lagi dapat melakukan banyak aktivitas seperti dulu. Dua bulan terakhir, Heru terpaksa harus putus sekolah lantaran tak ada yang mengantarnya ke sekolah. Sudah menjadi kewajibannya setiap hari mencari nafkah bagi keluarga kecilnya. Meski keriput, jelas tergaris di wajahnya yang memasuki usia 62 tahun. Ia amat tahu bahwa dirinya tak pernah boleh berhenti membanting tulang walau sekedar mencari Setelah disabit seperti ini, langkah selanjutnya yang Mayra lakukan adalah memilah biji-biji padi dari tangkainya. Caranya dengan memukul-mukul tangkai padi dengan menggunakan kayu. Masyarakat Lombok sekitar biasa menyebutnya dengan mepes. Musim panen tak datang setiap hari. Jika begitu Mayra bisa pergi menjadi buruh tanam padi dengan upah 20 ribu sehari. Biji padi selanjutnya harus dibersihkan dari sisa-sisa daunnya. Dari banyaknya tangkai padi yang Mayra sabit tadi, hasilnya tak sampai satu liter. Meski sedikit, ia tetap bersyukur. Hari ini ia dan keluarga kecilnya masih bisa menyantap nasi. Namanya solatiyah atau akrab di sapa solat. Apabila dilihat sekilas, orang tak akan tahu jika cucu pertama Mayra ini memiliki kekurangan. Gadis berusia 13 tahun ini, lahir dengan kondisi tunarungu dan tunawicara. Atau tidak dapat mendengar dan berbicara. Solat sempat bersekolah hingga kelas 6 SD. Namun karena adiknya Heru berhenti sekolah, ia akhirnya sama-sama tidak mau pergi lagi bersekolah. Dalam kesehariannya, solat sesekali membantu sang nenek meski hanya mencari kerang hijau di kolam atau sawah. Selama dia mahu, aku lalu bawa kerang baik. Lalu surat, lalu kekeh, lalu ayah, lalu kekeh. Lalu boleh hantar kekeh, lalu dijual lah lah. Mau kejual kekeh sehat 1,200. Beli minyak, beli siya. Menurutnya terbaik, boleh haji. Lalu kereta baik, hantar baik. Ulat! Ulat! Kamu bukeke? Bukannya tak prihatin melihat cucu yang ia sayangi harus terpapar sinar matahari dan turun ke kolam berlumpur. Namun apadah ya, keadaannya mengharuskan sholat untuk terbiasa mandiri. Terlahir dari keluarga serba kekurangan. Terlebih, sholat dan sang adik Heru telah lama ditinggal orang tua mereka. Hanya kepada sang nenek, bakti itu sholat berikan. Karena hanya neneknya itulah yang merawat sholat hingga ia besar kini. Ulat! Ulan, teh! Munawaroh, wanita berusia 28 tahun ini, merupakan anak ketiga Mayra. Wanita yang akrab di sampah ayah ini mengalami gangguan mental akibat sejak kecil sering terserang sakit dan tak pernah kunjung diobati. Di usianya yang akan memasuki kepala tiga, seharusnya ayah bisa diandalkan oleh Mayra. Namun apa mau dikata, nasib berkehendak lain. Ayah masih harus Mayra urus layaknya kanak-kanak yang masih kecil. Hanya keluarga dan tetangga dekat sekitar yang dapat mengerti bahasa interaksi dengan ayah. Terkadang jika sedang kesal, ayah mengamuk. Dan hanya sang bundalah yang dapat meredam segala perasaan anak-anaknya. Terus anak karak belik, lagu bahaya berasa nak, kita dah jogang-jogangnya. Enggak antun-tahun, ya tolong kalau lalu buang bantu naku lombok kayu, meriap, beruas, lamu narak. Meski diolah dengan cara yang sederhana dan tradisional, santapan kerang ini menjadi hidangan lezat yang ditunggu anak dan cucunya. Setelah direbus, kemudian kerang yang sudah terbuka dengan sendirinya itu diambil dagingnya. Iya, proses perebusan memang berfungsi untuk membuat cangkan kerang menjadi terbuka, agar dagingnya dapat dengan mudah diambil. Daging kerang ini tak serta merta kemudian dapat langsung diolah. Kotoran yang ada dalam daging harus terlebih dulu dibersihkan. Untuk membuatnya menjadi hidangan yang lezat, diperlukan beberapa bumbu dan rempah. Tak terlalu banyak, hanya cabai, bawang putih, garam, dan kaldu penyedap rasa. Kemudian bumbu-bumbu itu harus ditumbuk terlebih dulu. Resep ini hanyalah resep sederhana. Mayra biasa menyebut santapan ini dengan nama kerang sambal. Jika bumbu sudah siap, daging kerang kemudian di goreng hingga kering, agar nantinya ketika dimakan ada rasa tekstur yang terlihat. Barulah kemudian bumbu yang tadi sudah diulet dicampur ke dalam wajan berisi daging kerang. Tak lama menggoreng dan menumisnya. Hanya diperlukan waktu sekitar 10 atau 15 menit saja. Santapan ini sudah bisa dihidangkan. Tak ada satupun orang yang mengharapkan musibah datang. Begitupun dengan Heru. Heru yang baru berusia 12 tahun, tiba-tiba saja mengalami kelumpuhan. Awalnya Heru hanya sakit demam panas dan sempat satu kali diperiksa. Namun setelahnya Mayra tak pernah tahu sakit apa yang tiba-tiba menyebabkan cucunya tak lagi dapat berjalan normal. Tak ada biaya menjadi salah satu alasan mengapa Heru tak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang layak. Malang memang nasib kedua cucu Mayra ini. Heru kecil harus ditinggal sang ibu merantau. Sepuluh tahun silam, ibu Ndaheru pergi meninggalkan Heru dan sholat ke Arab Saudi untuk menjadi tekawe. Namun hingga kini, Mayra pun tak pernah tahu di mana keberadaan ibu dari cucu-cucunya. Sedangkan ayah mereka meninggal dunia akibat sakit. Anak tak asyik pergi ke bayi dengan anak. Anaknya tak ada jauhkan-jauhkan. Bayi ke daku sikit. Sikitnya kepak. Bu, angin juga asyik pria. Kemudian kangenan diri. Kisah waktu itu. Jika beli ini mati, ibu saya. Heru tak pernah mau kehilangan masa bermain kanak-kanaknya. Beruntung ada sang kakak dan teman-teman dekatnya yang masih mau mengajak Heru bermain di sekitaran kampung. Seperti warna langit, Mayra amat berharap masa depan kedua cucu yang ia sayangi bisa cerah. Meski tak merasakan kasih sayang kedua orang tua, Heru dan sholat yang dibesarkan dengan ketulusan cinta sang nenek masih memiliki harapan seluas langit. Itu pula yang selalu Mayra panjatkan kepada sang balik. Roda pasir ini menjadi salah satu. Alat bantu ketika Heru ingin berpergian. Sholatlah yang selalu setia menemani kemanapun Heru pergi. Adik kakak ini tak pernah saling meninggalkan. Meski keadaan mereka berbeda, namun mereka seakan sudah memahami kondisi masing-masing. Dengan bahasa isyarat, Heru dan sholat mampu berkomunikasi dengan baik. Tak memiliki harta berlimpah bukan berarti Mayra miskin hati. Dengan hati yang tulus, ia senantiasa merawat kedua cucunya yang yatim. Ia tak punya ilmu yang banyak. Namun sedikit-sedikit, Mayra bisa membimbing kedua cucunya membaca dan menulis. Apalagi kedua cucunya itu kini sudah tidak bersekolah lagi. Mayra yang paling tahu betul perkembangan Heru dan sholat. Sebenarnya Mayra ingin cucu yang ia sayangi ini dapat hidup normal layaknya orang lain. Namun apapun keadaannya, selalu Mayra syukuri. Karena keduanya adalah sumber kebahagiaan tak tergantikan. Keduanya adalah sumber kebahagiaan tak tergantikan. Bahwa atas saling sekolah, lagu ini kemampu sekolahan di Arab. Sang pencipta tak akan pernah ingkar akan janjinya. Orang yang senantiasa tulus dan sabar akan mendapatkan balasan yang setimpal. Baik itu di dunia maupun di akhiran. Hari ini adalah hari yang tak pernah papuk Mayra sangka. Segenap doa dan kesabarannya dijawab oleh sang maha pemberi segala. Tim orang pinggiran bersama badan ambil zakat nasional atau basnas memberi kejutan bagi papuk Mayra sekeluarga di bulan Ramadan yang penuh berkaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Salam, salam. Ya Allah. Kayak dua dia emas. Ini mbak. Ini mbaknya ini. Itu yang lu. Masih punya. Masih punya. Lu. Mana mana? Mana anaknya? Mana cucunya? Ini yang namanya Herba. Oh, kayaknya Tuhan yang mau. Minum, minum. Salam. Ibu. Alhamdulillah. Hami hari Ramadan ini. Semua kesabaran papuk. Doa papuk di kabutkan. Hari ini. Alhamdulillah. Kami sama basnas. Mau sedang berbantuan buat papuk. Nanti katuannya berupa apa saja. Pak, ibuan burunya yang bakal jelasin. Saya beri kasih bantuan ya. Tersama basnas ya. Ibu. Ibu. Syukur kepada Allah ya. Yang ini bantuan. Berbentuk inovasi rumah. Banyak 30 juta rupiah. Ucapan syukur dan haram. Tak anti-intinya keluar dari mulut papuk Mayra sekeluarga. Dengan bantuan perbaikan rumah. Kedepannya keluarga kecil ini. Dapat berlindung dari panas dan hujan dengan nyaman. Juga dengan perabotan baru yang layak. Ya biar nanti kalau ada angin. Ya sedang yang lagi. Ya baku ya. Kemudian yang kedua bantuan kesempatan ya. Heru yang selama ini tak pernah diketahui sakit apa. Mendapat bantuan pemeriksaan kesehatan dari Badan Amil Zakat Nasional juga. Berikut sebuah kursi roda yang dapat ia gunakan kemanapun pergi. Tanpa perlu lagi merasakan kesakitan jika kakinya dipaksakan berjalan jongkong. Harapan lainnya tentu Heru dapat kembali melanjutkan sekolah tanpa perlukan laku. Tidak ada yang mengantar. Ada lagi bantuan modal usaha sebanyak 1 juta ya. Buat modal juga. Bantuan modal usaha sebanyak 1 juta. Ditambah apa lagi kambing tiga ekor ya. Ya ibu ya. Syukur kepada Allah. Syukur. Terima kasih bapak, ibu semua. Mudah-mudahan lagi sehat. Panjang umur secara daripada. Amin. Kuasa sang pencipta tak terkira indahnya. Jika setiap orang mampu memiliki hati yang tulus tanpa mengharap balasan apapun. Itulah jawaban atas kesabaran dan kebesaran hati seorang pabuk Mayra. Amin. Amin.